ada program baru nih, ada apa tuh? program baru, program apa nih? podcast, podcast, paduk podcast darakan, maksudnya? guys, daripada bertanya-tanya, ayo, check it out ada yang baru nih, pokoknya jangan lupa stay tune kita ada acara baru yang namanya podcast darakan dan pastinya dengan episode perdana yang langsung diwakilkan oleh bapak kepala LID malu yaitu bapak periwadudu, tepuk tangannya dong saya mengingat itu pada saat teman-teman berkata ada daerah yang karena tsunami mereka juga tidak terlangga dan juga banyak selamat inisiatif yang dilakukan oleh teman-teman sekali ini, saya merasa bahwa keadaan apresiasi kenapa? karena dalam era keterbukaan saat ini era diskrupsi, kalau kita tidak berbenar kita akan serena dan juga kita akan terbuka transformasinya kita diperlukan sekali utama sekali untuk media kita seperti radio di Indonesia saya berupaya supaya teman-teman bisa memiliki semacam inspirasi kreatif dan hal-hal yang dapat mendukung kegiatan untuk platform yang terribut luar biasa guys penting tetap stay tune by the way, ini pertama kali saya menjadi host ya jadi maklum aja teman-teman kita semua serba dadakan jadi, tapi pantang menyerah kita terus mencoba walaupun dengan keterbatasan yang ada saya senang dengan apa yang disampaikan oleh Sobara Iqbal karena terus terang tiap orang itu bisa punya mimpi tapi tak semua bisa mempunyai semangat tinggi seperti Bumi Tosatim bisa mempunyai inspirasi untuk melakukan langkah nyata dan juga sudah ada rencana aksi seperti pembuatan podcast yang pernah dilakukan dan juga ada beberapa hal yang nanti akan saya kritik kepada teman-teman terutama sekali meningkatkan kinerja untuk meningkatkan dan wawasan pola pikir kita perlu juga cara pandangan kita karang lebih wajib terutama sekali memasuki digitalisasi kita harus mampu untuk melakukan semuanya kalau biasa teman-teman banyak nih gebrakan-gebrakan baru mungkin ke depannya bakal kita action-kan oke langsung ke pertanyaan pertama nih dari teman-teman jadi ketika mendengarkan kata Aceh apa yang akan ada di pikiran? saya sebetulnya tidak terpikir kalau saya bisa dulu di sini terutama sekali di daerah Aceh sebetulnya dulu waktu saya pernah di Pontianak saya senang sekali makan mie Aceh iya mie Aceh itu saya senang karena banyak rempah-rempahnya kayak akan rempah kayak akan rempah terus juga saya mengingatkan kalau kata-kata Aceh ibaratkan wah ibarat Islam ini benar mayoritas orang Islam tapi tidak ternyata ada sebagian juga Islam yang ada di sini saya berat yang sangat merasuki tapi saya saya senang berada di lingkungan orang Aceh yang pertama mereka bisa diajak berbicara bisa diajak berdialog berdiskusi walaupun saya kurang paham bahasa Acehnya tapi lambat tahun saya paham saya ngerti itu yang saya membuat saya senang rasa berada di jalan-jalan karya jadi setelah Bapak sampai di bumi teku umat khususnya di Malabung ini yang sebelumnya Bapak pikirkan itu ada nggak terbayangkan dalam artian sebelumnya Bapak pasti berpikiran ini di Aceh pasti ada hal-hal sisi positif dan ada negatifnya tapi setelah sampai ke Malabung khususnya Aceh Barat ini gimana Pak bisa jelaskan sedikit aja ya tersebut kalau sudah sampai sebetulnya saya waktu sampai tidak langsung melabung saya ke Bapak Aceh dulu saya lihat pada Aceh memang suasananya bagus kondusif tapi pada saat saya ke taman sama orang rumah saya melihat di situ bilang berpacaran jadi saya berpikir kok gini oh saya baru ingat Bapak disini kan segera di Selamnya sangat ketal tapi pada saat saya ke Malabung Alhamdulillah hal-hal seperti itu saya teringat kembali saya mengingat dan juga saya selalu ingat karena kenapa kalau kita berada di suatu daerah kita harus mampu untuk berada di Taksim terus juga kita harus mampu berada di lingkungan di tengah-tengah orang muslim serta juga kita bisa mengayuni bisa memberikan hubungan terhadap adat istihadat disini terus juga kita harus bisa memprioritaskan serta juga program yang ada sejak lama kita akan teruskan utama sali karepan otari seperti apa yang sudah dilakukan selama ini kita akan teruskan panju di tinggi ada ke daerahan yang ada di melaruh atau dikenal dengan bumi tefuma ya biasa sekali guys jawabannya memang langsung turn point ya teman-teman oke guys kita balik lagi di acara dadakan podcast episode pertama bersama dengan Bapak Peri Widodo selaku kepala yang dari Mabuk waktu Pak kita mungkin bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya karena waktu itu sangat sempit ya Pak Bapak ada kegiatan juga di luar orang luar kalau mengingat kata Aceh itu pasti identif dengan tsunami pastinya itu sangat pasti karena beberapa orang yang ingin tanyakan juga mereka ketika mendengar nama Aceh pasti gimana tsunami di sana gimana tsunami di sana gimana kan gak pernah Pak terkait tsunami itu karena kan bencana yang sangat luar biasa memang berbicara tsunami di tahun 2004 saya melihat betapa sedihnya salah satu tempat yang itu melakukan yang melihatnya orang-orang datang di pantai yang kelihatannya hanya ada satu masjid ternyata kalau tidak satu masjid baik itu Pak Muradzir sendiri jadi saya teringat Ya Allah pada saat saya kesini saya teringat akan terjadi lagi yang berharap apa yang sudah dilakukan ini ingatkan kita selama-lamanya tapi saya mengingat itu pada saat teman-teman berkata ada daerah yang karena tsunami mereka juga tidak terlambat dan juga banyak yang selama selama sekali itu di Semeluh Semeluh ada program yang namanya Semong itu saya senang sekali dengan adanya itu berarti dia mengingatkan kembali Semong itu ibaratnya semacam alarm alarm mengingatkan ada tsunami karena yang saya tahu juga nih Pak banyak masyarakat Aceh yang meninggal karena mereka tidak tahu dan tidak ada warningnya dari pertama terkait itu akan ada tsunami bencana alam karena pada saat itu saya masih gitu juga ya Pak itu masyarakat itu ke pantai ketika gempa itu sebelum tsunami 10 menit itu karena mereka tidak tahu bakal terjadi tsunami itu sendiri kita mungkin masuk ke pertanyaan terakhir nih Pak karena waktu kita sudah singkat banget jadi gini Pak Ibu ingin menanyakan terkait apa harapan kesan Bapak disini harapannya semoga menjadi apa ke depan RRI Mulago karena kita memiliki senopidom rasa memiliki responsibilitas rasa takung jawab dan sen of art jadi setiap karyawan itu harus memiliki sen of art sen of art jadi ada semacam rasa memiliki jawa seni kalau tidak memiliki jawa seni rekreativitas eh saya raja sama aja tidak berada di jawa RRI karena RRI ini memiliki harus memiliki teman-teman itu berjuwa seni rasa takung jawabnya rasa memilikinya ini harus juga kedepankan kalau saya berharap dengan adanya kreativitas teman-teman dengan adanya keterampilan teman-teman insya Allah akan membawa RRI melabur ke arah yang terbaik amin utama sekali hal-hal yang nyata langkah nyata dan juga inisiatif dan teman-teman yang membuatkan inspirasi yang positif saya kira itu aja berarti gitu aja teman-teman dialog kita bersama Bapak Kepala Erie Widodo Bapak Peri Widodo mungkin kita bakal lanjut di next season kedua yang dimana ini adalah episode perdana mungkin bagi teman-teman yang ingin lanyakan boleh langsung komen atau ingin lebih tahu gimana Bapak Peri Widodo selaku Kepala Erie Widodo besarkan kegiatan dan pergiatannya mungkin Bapak pengen promosi juga TikTok yang coba mungkin bisa mempuluh ini mungkin TikTok Bapak Peri Widodo jangan lupa di follow saya Peri Widodo di follow aja disitu jangan lupa di follow banyak kaitan mengenai video dan juga foto-foto yang ada disana siap berarti kita aja guys thank you terima kasih semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh RRI sekali di udara tetap di udara selamat menikmati selamat menikmati